Hai hai VTuber, update penting nih untuk semua VTuber dan Vplus di seluruh Indonesia Inilah 17 pertanyaan yang sulit dijawab oleh semua leader VTube Apa saja pertanyaannya? Ini dia Yang pertama, kenapa MegaCopy harus pakai uang? Sementara leader pasti punya VP Dimanakah kemampuan perusahaan membeli VP? Kalau cuma MegaCopy saja harus pakai uang Jawabannya, pembayaran wajib ada cash dan harus lebih besar Jika 100% VP dan SP, artinya VP menjadi alat tukar Hal ini di Indonesia justru menyalahi peraturan pemerintah Ingat, kita sudah legal apalagi terdaftar resmi di Apli Jadi untuk marketing plan pun harus konsultasi Tidak asal buat suka-suka perusahaan dan kemauan kita sendiri Pertanyaan selanjutnya, kenapa MLM dibilang e-commerce? Padahal ini jelas-jelas MLM Jawabannya, cek PC dari perusahaan yaitu menjadi pelopor e-commerce networking di Asia Tenggara Mengapa harus networking? Karena perusahaan butuh big data dan cara yang paling efektif adalah melalui sistem networking Jadi terciptalah sistem seperti yang sudah ada tersebut Secara umum, jika suatu bisnis model prosesnya menerapkan sistem referral Marketing plan berjenjang dan membangun tim Dibutuhkan sebuah regulasi yang bernama siupel dari Kemendag Aturannya jelas, di mana perdagangan harus kategori penjuara langsung Produk yang dipasarkan juga harus berkualitas tinggi Dengan adanya berbagai macam sertifikasi standar internasional Dan juga mendapatkan sertifikat halal dari MUI Jadi nilai produknya dan manfaatnya sesuai dengan kualitas produk yang mitra bayarkan Jadi kita menggunakan produk yang halal dari MUI Dan juga menerapkan marketing plan dengan pola pembagian keuntungan yang adil Dan dapat diperoleh semua mitra dengan prestasi kerja tertentu Yaitu harus ada proses kerjanya Insya Allah, hal ini sesuai dengan syariat Islam Karena tidak ada usur manipulasi dalam setiap transaksinya Pertanyaan selanjutnya Kenapa ganti company padahal dibilang pasu 2? Jawabannya Karena jenis bisnisnya berbeda Maka izinnya juga berbeda Ingat, izin kita sudah legal Apalagi terdaftar resmi di apli Artinya semua termasuk untuk izin dagang Tidak asal dibuat suka-suka oleh perusahaan atau kemauan kita sendiri Jadi untuk e-commerce Menggunakan nama perusahaan yang berbeda Tetapi masih satu naungan Pernah tahu TENCOP enggak? Itu kan di visi-visisnya banyak Ada di pembangunan Hotel pasar Ada Murul Life Ada Hey MLM Ada Clio dan lain-lain Intinya di dalam perusahaan ada perusahaan Padahal satu atap, satu manajemen Dengan komunitas orang-orangnya yang sama Pertanyaan selanjutnya Kenapa dibilang VTUB 3.0 yang legalitasnya 99,9% Dimana 1%nya maintenance padahal memang tidak lolos SWI Jawabannya cukup tunggu bukti saja Mohon maaf Percuma juga saya yang berkapasitas Cuma leader rendahan yang menjelaskan Karena sudah dijelaskan oleh CEO dan Ketua SWI Masih saja tidak percaya Pertanyaan selanjutnya Kenapa tidak ada berita pemasang iklan yang komplain? Padahal banyak yang pasang iklan Namun aplikasi VTUB tidak bisa diakses Jawabannya tidak ada Karena untuk pemasangan iklan baru Dilakukan setelah aplikasi VTUB 3.0 on kembali Pertanyaan selanjutnya Kenapa komisi bintang 1 dan bintang 6 Di Pplus cuma selisih 2 kali lipat Yaitu 10% dan 20% Namun perjuangan untuk ke bintang 6 luar biasa Lebih mudah main pakai 2 akun Jawabannya tidak 2 kali lipat saja Jangan gagal paham Di potensi piringnya beda jauh Bintang 1 plus sampai 100 juta per hari Sedangkan bintang 6 plus sampai 17 juta per hari Pahami sekali lagi marketing plannya ya Pertanyaan selanjutnya yaitu Pertanyaan nomor 7 Kenapa SV tidak bisa membeli produk sampai 100% Jawabannya Pembayaran wajib ada cash dan harus lebih besar Jika 100% VP artinya VP menjadi alat tukar Hal ini di negara Indonesia justru menyalahi peraturan pemerintah Pertanyaan selanjutnya Kenapa VP tidak dijelaskan di Pplus Namun muncul lagi jilah PP Jawabannya Pplus beda bisnis dengan VTube VP hanya fasilitas khusus yang dapat dipakai untuk VTuber Yang mau bergabung di Pplus Dan join Pplus tanpa menjadi VTuber pun boleh Dapat bayar 100% cash dengan harga anggota Pertanyaan selanjutnya Bagaimana nasib member yang sudah melakukan pass track Dengan membeli VP Namun VP nya tidak bisa dijual Jawabannya Mohon dipahami VP itu kalau mau dijual ya tempatnya di exchange kontar Jadi menunggu VTube jika Ritek 0 rilis Bukan di Pplus Pertanyaan selanjutnya Kenapa di situs exchange kontar muncul info VTube jika Ritek 0 Tapi sampai sekarang tidak ada VTube jika Ritek 0 Jawabannya Memang VTube jika Ritek 0 masih menunggu Mohon dipahami Ini baru launching Vplus ya Pertanyaan selanjutnya Kenapa Mr. Jagway tidak muncul di pembukaan Vplus Dan malahan pemimpinnya beda Jawabannya Jawabannya masih sama Mohon cek dan lihat lagi marketing plan Vplus Pertanyaan selanjutnya Kenapa harga produk di Pplus sangat mahal Dan tidak masuk akal Dibandingkan produk e-commerce Kan katanya e-commerce itu harganya gak semahal itu Jawabannya Produk konvensional yang serupa kualitas dan pabriknya yang sama Yang lebih mahal banyak Jika Anda paham Berapa biaya berobat Atau biaya klinik kecantikan kelas premium Yang mencapai puluhan juta Anda tidak akan gampang berkata produk mahal Pertanyaan selanjutnya Kenapa tidak ada reward Seperti HP, mobil, rumah, tour, dan lain-lain Katanya ini bisnis MLM Jawabannya Reward akan ada Tapi tidak masuk MP patent Sifatnya promo tentative Ini sesuai arahan regulator Pertanyaan selanjutnya Kenapa harga PP tidak sama dengan SV Jawabannya Tidak sama karena marketing plan yang disetujui seperti itu Tidak bisa asal buat suka-suka perusahaan sendiri Pertanyaan selanjutnya Apakah PP bisa dikonversikan ke PP? Kan disebut fase 2 Jika ini perusahaan legal minimal pasti bisa Sehingga member lama tidak seperti pom bensin Dimana hilang jabatan dan harta mereka Jawabannya PP adalah purchase point Untuk dasar perhitungan bonus Mohon dipahami marketing plan Pi Plus sekali lagi Pembayaran wajib ada cash dan harus lebih besar Jika 100% PP dan SP Artinya PP menjadi alat tukar Pertanyaan selanjutnya Kenapa Pi Plus muncul dalam bentuk website Namun tidak ada aplikasinya Padahal perusahaan sudah untung banyak Harusnya bikin aplikasi mudah Dan katanya Pase 2 sudah direncanakan sejak lama Harusnya aplikasi sudah jadi Jawabannya Versi web diutamakan dulu Supaya bisa diakses di komputer juga Karena genealogy bisa dilihat lebih jelas Memudahkan mitra untuk posting Dan melihat detil datanya Pertanyaan terakhir Yaitu pertanyaan nomor 17 Kenapa kantor Pi Plus belum disebutkan sampai sekarang? Jawabannya Sudah ada di web resmi Di http Pi Plus.id Silahkan cek sendiri Demikian Semoga menambah wawasan Bagi video buat Pi Plus semuanya Terima kasih Salam super smart Video buat Pi Plus GoCron Ambassador Oke oke Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax